Halo, selamat pagi. Nggak pagi juga sih, udah siang. Jadi, udah jam 12. Jadi, kebawa banget ya gue. Jadi, gue akhir-akhir ini cukup lumayan sibuk nih. Jadi, baru bisa bikin video pas bangun tidur gini ya. Sempet-sepetin aja lah bikin video kita ya. Jadi, gue mau sharing fingering yang biasa gue lakukan nih. Pagi-pagi gini nih, pas bangun tidur. Jadi, sebagai gitaris nih, atau saat lo memutusin gue memain gitar nih. Atau gue mau jadi seorang gitaris profesional. Asik. Yang harus lo lakukan itu adalah, lo tetap harus mem-maintains jari-jari lo nih. Biar nggak kaku nih gitu. Jadi, sebisa mungkin lo harus tetap fingering gitu. Harus tetap latihan gitu. Biar jari-jari kita nggak kaku gitu. Saat lo punya job dadakan juga lo. Jadi, fight aja gitu. Aman aja gitu. Jadi, setidaknya gitu fingering itu wajib lah. Nggak usah lama-lama, 10 menit cukup. Kok nggak usah yang, anjir harus 2 jam, 3 jam, 4 jam. Nggak usah gitu. 10 menit, 15 menit, 20 menit. Setengah jam lah udah cukup lah gitu. Nah, gue jadi mau bagiin fingering yang biasa gue lakuin itu apa aja nih. Dan ini fingering yang menurut gue paling efektif ya. Nggak sekedar fingering. Tapi, kita juga akan bisa menghapalkan scale-scale yang ada nih. Jadi, mungkin temen-temen suka lihat gitaris-gitaris. Anjir, dia mainnya asik banget nih. Dari ujung ke ujung kok bisa main ya. Kalau gue kok mainnya. Misalnya, kita main di C. Kok gue mainnya kayak... Kok gue bisa di daerah sekitar sini doang ya. Tapi kalau lihat gitaris lain bisa main sampai... Nah, jadi kok dia bisa tahu dari sini ke ujung-ke ujungnya. Kayaknya luwes banget gitu. Nggak, nggak banyakan mikir gitu. Karena balik lagi kalau kita main musik. Sebagai gitaris. Kalau kita mainnya udah mikir aja udah jelek gitu mainnya. Kita selang beberapa 0, beberapa detik aja kita mikir. Udah nggak asik gitu main gitar. Itu nggak usah mikir gitu. Hajar aja gitu. Makanya perlu banget kita harus tahu nih. Pola-polanya dan kita harus di luar kepala. Seharusnya ya di luar kepala ya. Jadi, saat kita main. Udah nggak pakai mikir lagi. Udah tinggal gas aja gitu. Oke, jadi... Tanpa banyak berbahasa-bahasi nih. Kita coba ya. Fingering efektif menurut gue. Ingat ya, ini efektif menurut gue. Tapi belum tentu cocok untuk kalian. Jadi, kalau yang nggak cocok ya jangan dipraktekin gitu. Tapi buat kalian yang ngerasa, Ih, cocoknya pas nih sama style main gue nih. Ya, ini mungkin... Bisa jadi fingering yang setiap hari lo bisa lakukan gitu. Dan ini menurut gue paling efektif gitu. Oke? Karena gue itu adalah gitaris yang paling suka main scale pentatonik ya. Jadi, ya fingering gue pentatonik aja gitu. Gue nggak terlalu mikirin major scale. Major scale itu contoh kayak... Sah-sah aja. Bukannya salah. Ingat ini sah-sah aja. Kalau lo emang suka main scale-scale. Nah, sah-sah aja gitu. Tapi, ingat ini sekali lagi ala gue. Jadi, gue emang sukanya pentatonik. Jadi, gue hajar pentatonik aja gitu. Oke? Jadi, pentatonik standar. C standar, C sama dengan A minor ya. Jadi, kalau lo belajar seni musik itu ada... Pernah diajarin C sama dengan A minor. Jadi, scale C sama A minor itu sama gitu. Jadi, kalau lo udah bisa C, lo main-main di A minor, sama aja gitu. Oke? Jadi, ini kayak gini yang biasa gue lakukan. Fingering yang biasa gue lakukan. Dan pake alternate picking ya. Atau up-down-up-down gitu. Standar. Tentatonik biasa. Pola satunya. Ini ada pola dua. Pola ketiganya. Pola keempatnya. Pola kelimanya. Pola keenam. Atau balik lagi ke satu ya. Cemen, ini di oktase atau nada tingginya. Atau di fret 12 ke atasnya. Ini yang ketujuh. Atau balik lagi ke pola kedua. Jadi, di pola-pola ini kita lakukan fingering. Sekaligus kita hafalin gitu. Jadi kan karena kita terbiasa fingering sini, lama-lama di luar tanpa kita sadarin, kita akan hafal sendiri gitu. Contohnya, jadi biasa gue lakukan adalah fingering kayak gini. Ingat, kita fingering itu bukan berarti saat kita main dengan tempo cepat, kita akan lebih bagus daripada orang yang main dengan tempo lambat. Nggak sama sekali. Nggak ada patokan gitu. Gue mau pakai tempo cepat, gue jadi lebih jago nih. Gue mau pakai tempo lambat, gue nggak jago. Nggak ada patokan sama sekali gitu. Jadi, fingering itu gimana nyamannya kita, gimana rasanya kita aja gitu. Kalau lu main tempo lambat, tapi mainnya bersih, tonnya jelas, itu akan lebih bagus daripada lu main tempo cepat, tapi nggak jelas gitu. Tonnya nggak jelas, speakingnya nggak jelas, salah-salah-salah gitu. Itu akan lebih bagus lu main tempo lambat gitu. Jadi, ingat sekali lagi, tempo itu nggak mempengaruhi. Ingat, ingat. Bukan berarti lu bisa cepat, lu otomatis jago. Nggak sama sekali gitu. Jadi, main dengan tempo yang kita subkain aja dan paling nyaman buat kita aja. Nggak ada patokan sama sekali. Ingat ya. Oke. Jadi, yang biasa gue lakukan adalah kayak gini. Simple banget, kita main dari pelan dulu ya. Jadi, dari sini gue langsung gabungin ke sini gitu. Ini dari atas, ini dari bawah ke atas ya. Jadi. Balik lagi dari sini. Ini dari atas. Ini dari bawah ke atas. Sama juga. Nah, jadi sekaligus kita bisa menghafalkan nih dari ujung ke ujung nih fingering kita nih. Oke, dengan tempo yang lebih lambat ya, supaya kalian bisa ngikutin ya. Pickingnya, ultimate picking ya. と思います. Bisa bukit. Bisa bukit. Oke, jadi kayak gitu dan kita harus pakai metronom ya. Kalau bisa pakai metronom dan emang ini Valetone GP100 ya. Ini menurut gue salah satu pedal yang aman banget buat latihan gitu. Kita kayak mau latihan begini, gak usah repot-repot pakai ampli. Kayak gue sekarang ini gue tinggal direct depan komputer dan ada metronomnya juga gitu. Jadi sungguh sangat praktis banget. Oke, jadi metronom ini gue pakai 90 BPM ya. Gak usah yang ini-ini dulu. 90 BPM itu udah cukup aman kok buat gue gitu. Oke, jadi di 90 BPM ini kita juga bisa, kita cepetin nih atau namanya apa ya. Kalau drummer suka ngomong apa sih, double apa. Double time ya, kita juga bisa pakai double time di 90. Jadi intinya, peakingnya lo harus perhatiin juga ya. Alternate peaking atau up, down, up, down ya. Intinya, sabar aja dulu. Gak usah buru-buru, santai aja. Yang penting peakingnya kita benar, temponya pas, mainnya juga bersih dulu gitu. Dan kalau lo udah terbiasa sama ini, ngerasa udah aman nih. Udah aman dengan fingering kayak gini nih. Lo juga bisa lo bolak-balikin nadanya gitu. Jadi kayak contohnya. Hey. Hey. Yang disininya juga bisa dari sini. Misalnya kalau lo males balik lagi ke sini, ini bebas. Kalau lo mau dari sininya lo mau balik lagi. Kalau gue sih biasa balik lagi. Jadi enak tinggal. Demikian dulu tips dari gue. Fingering yang biasa gue lakukan. Ingat, pakai metronom. Dan main tempo lambat dulu. Gak usah pakai sound yang galak-galak. Saat lo ngelakuin ini nih, tanpa lo sadarin. Lo akan bisa kayak gini nih. Jadi kan pola-pola disini kita udah hafal semua ya. Jadinya saat lo main dari ujung ke ujung itu. Lo secara otomatis udah hafal gitu. Lo juga bisa latihan lo ambil senar satu-duanya doang. Kan lo udah hafal nih polanya nih. Jadi bisa gini. Nah enak kan jadi dari sini ke sininya lo lama-lama lo bisa bikin leeks-leeks yang udah ujung-ujung. Oke, jadi demikian dulu tips dari gue ya. Fingering yang biasa gue lakukan atau fingering ala gue gitu. Ingat, main dari tempo lambat dulu. Gak usah buru-buru. Belanda masih jauh men. Dan kita udah merveka gak dijajah lagi. Gak usah buru-buru. Santai aja gitu. Yang penting picking-nya bersih, mainnya bersih. Setengah jam 10 menit, 15 menit. Jari lo juga udah merontah-rontah ini gitu. Pegel men. Gue 10 menit aja udah anjir pegel. Cukup. Cukup banget gitu. 10 menit, 15 menit cukup banget. Yang penting konsisten. Percaya sama gue. Perkembangannya akan berasa banget. Lo seminggu aja cobain nih. 10 menit, 15 menit. Gak usah lama-lama. 10-15 menit. Percaya sama gue. Beda banget pasti. Jadi lo akan benteng. Dan secara otomatis scale-scale atau pola-pola yang disini udah dihajar semua gitu. Udah lo telan semua gitu secara otomatis gitu. Thank you. Semoga bermanfaat ya. Kali ini video bermanfaat. Kemarin video gak bermanfaat ya. Oke, thank you.